Oke, kali ini saya akan membagikan tips ya Supaya ayam tetap sehat dan kuat dalam menghadapi musim seperti ini Pertama itu ya, rajin bersihkan kandang ayam Seperti ini nanti kita bersihkan ya kotoran-kotorannya Karena sumber penyakit ayam itu paling besar itu dari kotorannya sendiri Jadi harus rajin dibersihkan Ini nanti kita bersihkan ya bawahnya Itu kotorannya Ini 2 minggu belum saya bersihkan ya Jadi kalau saya itu Saya bersihkan itu sebulan itu 2 kali Nah ini Sumber penyakit utama ayam itu ada di kotoran Dan kalau musim hujan seperti ini Itu akan banyak sekali nyamuk ya Nyamuk itu ya sumber penyakit ayam yang kedua Bisa menyebabkan kelumpuan kalau digigit nyamuk Dan ayam biasanya itu ngesup terus ya Karena darahnya itu disedoti nyamuk Jadi usahakan itu genangan-genangan air itu dibersihkan Dan kalau malam hari itu dikerobong Lebih bagusnya Lebih bagusnya itu dikerobong kalau malam Kalau jago-jago itu Kalau yang sudah jago itu saya kerobong kalau malam hari Dan untuk kalau ayam-ayam kecil seperti ini kan tidak mungkin dikerobong ya Cukup rajin dibersihkan kotorannya Sama diberianung Kalau saya itu Herbal SN untuk campuran pakannya Untuk menambah daya tahan anakan ayam ya Mursegini itu Bagus dikasih Herbal SR Buat campuran Herbal SN ya Dan kalau malam hari Biasanya saya Kasih obat nyamuk ya Di sekitar sini Supaya tidak Digigitin nyamuk Karena kalau musim ini nyamuk itu banyak sekali di sini Seperti Ini kotor-kotoran seperti ini harus rajin dibersihkan Kalau musim seperti ini Jangan sampai berbau pesing Kalau berbau pesing itu kadar amoniaknya itu tinggi ya Itu bahaya bisa menyebabkan penyakit pada ayam Percuma ya Kalau rajin disemprot atau baiklin atau apa itu Kalau tidak Rajin dibersihkan sama saja Percuma kalau disemprot saja Yang terpenting itu Dibersihkan ya kotorannya Percuma kalau disemprot Semprot saja tidak dibersihkan kotorannya Ini musim begini itu biasanya banyak sekali penyakit datang seperti Ngkrok Ayam lumpuh Ayam senat Banyak sekali ya Ini contohnya ini Ngkrok ya Tapi sudah mau sembuh karena saya Obati dengan doxy fat Ini juga habis ngkrok Ini juga habis ngkrok Oke yang terpenting itu Rajin dibersihkan kotorannya Dan paling utama itu ayam harus divaksin Nah seperti ini ya Kalau pagi itu panas Siang menjelang sore itu hujan ya Hujan terus sampai malam biasanya Kalau disini Jadi ayam itu Kalau musim seperti ini Gampang terkena penyakit ya Ini contohnya ini Kenangkrok ini Nah ini Nanti kita akan obati Ini pakai doxy fat saja Sudah sembuh ya Nanti kita bersihkan ya Kotoran-kotoran itu Kalau yang atas-atas itu Sudah sembuh ya Ini sudah saya obati ya Pakai doxy fat semua Ini ya Ini Kurang Kurang sedikit lagi Mau sembuh ini Oke kalau Musim seperti ini itu Yang terpenting itu Kita jangan lupa untuk Vaksin rutin ya Vaksin Vaksin ND Lasota Biasanya saya itu Tiga bulan sekali Kalau vaksin ND Lasota itu Dua bulan sekali juga Malah lebih bagus Harganya juga murah Dan pakannya Kalau Musim Seperti ini Pakannya itu harus Diperhatikan Biasanya saya campur Dengan herbal SN Supaya daya tahan Ayam itu Lebih bagus Dan selanjutnya itu Kotoran-kotoran itu Wajib dibersihkan ya Karena Sumber penyakit ayam itu Paling besar itu Dari kotorannya Dan Selanjutnya itu Dari nyamuk ya Musim begini itu Nyamuk itu banyak sekali Di sini Jadi untuk Untuk musim seperti ini Juga perhatikan Kalau ada nyamuk banyak itu Kasih obat nyamuk ya Kalau saya itu Di kandang ini Tak kasih obat nyamuk Ataupun Genang-genangan air yang ada Nyamuknya itu Tampung-tampungan air Seperti ini Saya kasih obat ya Biar tidak ada nyamuknya Kalau Jago Di musim seperti ini Cukup dikrobong Dan diberikan Jamu-jamu Banyak Jamu-jamu Di toko itu Banyak seperti Mahjoyo Dragon Banyaklah Tinggal Terserah Kalian milih apa Atau bikin jamu sendiri Juga Bisa Oke Lanjut kita akan Bersihkan ini ya Kalau untuk kandang Di sana itu Biasanya saya Musim seperti ini Saya Bersihkan setiap Seminggu sekali Karena itu Becek ya Karena Kotornya itu Campur Tanah dengan Campur Air Jadi Becek Jadi seminggu sekali Saya bersihkan Kalau Yang ini Cukup Sebulan itu Dua kali Oke Kita langsung Kita bersihkan Nah ini Sudah saya bersihkan ya Yang penting Tidak Menumpuk Terlalu banyak Kotorannya itu Dan ini Ayam saya Ini terkena Nkrok ya Nah Terdengarkan Nanti kita akan Obati dengan Doxy fat Musim seperti ini Itu Gampang sekali ya Ayam-ayam terkena Penyakit Agar tidak terkena Penyakit-penyakit Berbahaya Contoh Penyakit Berbahaya Di musim Seperti ini Itu Aratan Telonen Ayam Lumpuh Banyak Sekali ya Untuk Penyebab-penyebabnya Itu Paling utama Itu Dari Kotoran Ayam Dari Kotorannya Sendiri Kedua Itu Gigitan Nyamuk Itu Penyebab Paling Banyak ya Kalau penyakit-penyakit Bahaya Itu Untuk Mengatasinya Itu Paling utama Itu Beri Vaksin Vaksin Rutin Kalau Vaksin Untuk Flu burung Itu Cukup Sekali Seumur Hidup Ayam Kalau Vaksin Rutin Itu Vaksin ND Lasota Dan Kedua Itu Bersihkan Kotoran Ayam Kalau Saya Itu Sebulan Dua Kali Oke Sekian Tips Dari Saya Semoga Ayam Teman-teman Sehat Sehat Semua Oke Salam Satu Hobi Jangan Lupa Like Subscribe Dan Comment Serta Share Terima Kasih Serta Serta Terima kasih telah menonton!